Dunia digital Indonesia mencatatkan sejarah baru. Salah satu orang terkaya di Indonesia kini tidak hanya dikuasai oleh pengusaha konglomerasi, namun juga dari praktisi teknologi. Ia adalah Oto Toto Sugiri, Presiden Direktur Perusahaan Data Center Indonesia atau DCI Indonesia. Nama Oto bagi sebagian orang yang selalu mengikuti perkembangan teknologi, khususnya di tanah air, mungkin sudah tidak asing lagi. Perusahaan di bidang teknologi yang dipimpin Oto merupakan perusahaan pusat data terbesar di Indonesia yang menyediakan penyimpanan data server dan layanan ruang pusat data. Empat dekade lebih pengalamannya di bidang teknologi, membawanya ke titik sukses saat ini. Dikutip dari Kompas.com, Oto Toto Sugiri saat ini tercatat pada jejaran 50 orang terkaya di Indonesia 2021 versi media bisnis Forbes. Pria 68 tahun ini menduduki peringkat ke-19 sebagai orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Hartanya tercatat mencapai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 35,62 triliun rupiah dengan kurs mata uang 14.250 rupiah. Kekayaannya di bidang teknologi inilah yang membuatnya dijuluki sebagai Bill Gates-nya Indonesia. Berawal dari pulang ke Indonesia untuk merawat ibunya, seusai mendapat gelar sarjana teknik elektro pada tahun 1980 di Jerman. Sambil merawat sang ibunda, Oto memulai proyek pertamanya, yakni membuat pemograman lokal. Perjalanannya tak selalu mulus, perusahaannya pun dulu sempat terdampak tragedi bom Bali. Namun ia bisa bangkit bersama enam orang lainnya, akhirnya mendirikan data center Indonesia di tahun 2011. Melalui DCI, dirinya mulai sukses bekerjasama dengan berbagai perusahaan. Hingga kini, Oto Toto Sugiri menjadi pengusaha teknologi pertama Indonesia yang masuk dalam jajaran 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2021 versi Forbes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!